Sementara itu pemirsa seorang ibu dan anak diambil sumpah jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten Demak periode 2024 hingga 2029. Berbeda daerah pilihan, keduanya sama-sama menjadi anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Demak hasil pemilu legislatif yang dilantik. Dua diantaranya merupakan seorang ibu dan anak yakni Kresna Bayu Ilham Sumarno berusia 23 tahun dan juga ibunya Tati Sulistiani. Keduanya resmi diambil sumpah jabatan anggota Dewan dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Untuk pertama kalinya, Kresna menjadi anggota DPRD. Ia berharap dapat menyampaikan aspirasi dari para pemuda di Kabupaten Demak. Sedangkan ibunya yang untuk ketiga kalinya menjabat, menjadi mentor sekaligus senior untuk berdiskusi dalam menjalankan program kerja ke depannya. Mas Ibu Jeng juga, Ibu juga di Demak satu, jadi kita berbeda daerah wilayahnya, untuk wilayah teritorial juga berbeda. Gimana mas perasaan ini mas dilantik bareng dengan ibu yang bercinta? Alhamdulillah, sangat bangga, sangat senang. Kalau untuk program kerja, insya Allah aman, insya Allah tidak ada. Jadi karena ini program dan wilayah kita, wilayah daerah pemilihan kita berbeda, jadi kita fokuskan sendiri-sendiri. Saya di Demak Tiga untuk kecapatan Gajah Karanganyar dan Mijen, Ibu di Demak Kota, Wono Salam, Demet Kepunatku. Sementara itu, PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Demak yakni Muhmuhlis mengatakan, anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2024-2029 terbanyak berasal dari PKB dan juga PDIP. Untuk pimpinan sementara dijabat oleh Zainul Fatah, yang juga Ketua DPC PKB Demak, yang memperoleh 13 kursi. Terima kasih, Alhamdulillah ada 50 orang anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029 yang telah hadir semua, sesuai dengan SK Gubernur, bahwa hari ini merupakan waktu untuk pengucapan sumpah janji, anggota DPRD Kabupaten Demak, Masa Jabatan, WDUM, 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 dan semuanya bisa mengulangi dengan lancar dan ketip, tidak ada yang absen. Untuk diketahui, 50 nama anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2024-2029 itu tertera dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170 garis miring 100 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Herwi Bawa, Semarang TV